Kamu nyindir orang terus, eh kamu kok baperan sih Lo ente ini gimana, ente nyakitin perasaan orang terus Kamu gak terima orang tersakit itu gimana Hati-hati nih ngomong, kamu kok baperan sih gitu aja baper Ngehinanya luar biasa, ngedampratnya luar biasa Nah ini, anger management, maka dimanage kawan-kawan sekalian Kawan-kawan sekalian ini dirahmati oleh Allah SWT InsyaAllah pada kesempatan kali ini Judulnya sedikit-sedikit Sedikit-sedikit menggelitik ya Anger management agar marah tak jadi musibah Pertama-tama, kalau misalnya tiba-tiba Anda dikirimin link oleh karyawan Anda, teman Anda Jangan marah, ya Kali-kali dia sayang sama Anda, ya Ini saya takutnya nulis judul begini malah Belum apa-apa udah marah duluan, ya Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah SWT Anger management agar marah tak jadi musibah Kali ini kita akan belajar tentang Kisah Nabi Yunus AS yang ngambek Dan kemudian apa yang kemudian Nabi Yusuf AS itu terima Kenapa ini jadi penting Yang namanya bisnis teman-teman sekalian Kita berhadapan pada volatile situation Uncertainty Sesuatu yang gampang bergerak Lalu kemudian dinamis Nggak tentu Lalu kemudian kompleks Jadi sangat banyak yang kita rencanakan Bisa jadi nggak terjadi Sangat banyak yang udah kita ikhtiarkan Itu nggak happen gitu Bahkan rata-rata para pengusaha Itu pasti berinteraksi dengan banyak orang Anda berinteraksi dengan supplier Anda berinteraksi dengan karyawan Anda berinteraksi dengan customer Yang Wujud ragam karakternya berbeda-beda Dan itu Sangat punya potensi Untuk bikin kita kesel Untuk bikin kita ngedumel Maka dari itu Episode kali ini saya sebut dengan Episode 36 Anger Management Oke let's start Mari kita mulai Dari mana kita belajar Anger Management ini Kita cek dulu Quran Surah Al-Anbiya Ayo dibuka Al-Anbiya Surat berapa Ayo Ayat Surah berapa Surah 21 Ayat 8788 Ya ayat 8788 Kita buka Surah Al-Anbiya Surah 21 Ayat 8788 Oke A'udzubillahiminasyaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Wazannuni Izzahabamugodiban Izzahabamugodiban Dan ingatlah ketika Zunun Siapa itu Nabi Zunun Nabi Yunus AS Izzahabamugodiban Dia pergi dalam keadaan marah Berda'wah di Nainawa Lalu kemudian Di negerinya itu Orang gak beriman Dia menyangka dirinya Gak akan dipersulit Dia menyangka Bisa ngambek gitu aja Dan kemudian Keluar dari kampungnya Keluar dari dakwah Ya Dan kita tahu Pada akhirnya Nabi Yunus ini Ditelan oleh ikan Yang sangat Sangat besar Di dalam kegelapan Di dalam perut ikan Dalam kegelapan perut ikan Kegelapan lautan Kegelapan malam Allah ilaha ila Anta subhanak Ini kuntu minatualimin Tiada ila selain engkau Masuci engkau Sungguh aku yang zolim Sungguh aku ini adalah Orang yang zolim Zolim kenapa? Karena pergi dari Pergi dari dakwah Lapan-lapan Melalu kemudian Diperkenankanlah doanya Dan diselamatkanlah Nabi Yunus alaihi salam Dari kesedihan Dan begitulah Diselamatkannya Orang-orang yang beriman Dimana kisah ditelannya Biar ini makin dramatis Ngajiknya Surah 37 Teman-teman sekalian Ya Surah 37 Quran surah As-Saufat 37 Dari ayat 139 Nah coba dibuka Surah 37 Dari ayat 139 A'udhu billahi minas syaitanirajim Wa inna yunus salaminal mursalin Ya sungguh Nabi Yunus itu termasuk Seorang rasul Ith Abaqa ilal fulkil mashhun Ingatlah ketika dia masuk ke perahu Yang penuh muatan Fasaha mafakana minal muthadin Dan dia termasuk diundi Karena kapal penuh muatan Yang kita tahu kapalnya itu Oleng Mau tenggelam Dikurangin semua muatan Dan akhirnya Kata pemimpin kapal ini Mesti kita kurangin manusia juga Lalu kemudian Diundilah Nabi Yunus yang kemudian Harus dibuang dari kapal itu Faltaqomahul hut Ya Lalu kemudian Dia dimakan oleh Hut Hut itu adalah ikan yang gede Dalam lautan Yang kemudian menelannya Wahuwa mulib Dan dia ditelan Dalam keadaan tercelak Falawla anahu minal Musabihin Kalau lah Nabi Yunus Alayhi salam Tidak bertasbih Lalabitha fi batanihi Ila yawmi yubatun Maka dia akan Di dalam perut ikan itu Sampai kemudian Hari kebangkitan Nah kawan-kawan sekalian Yang saya ingin Yang saya ingin Fokuskan pada Pembahasan kita kali ini adalah Ternyata kawan-kawan sekalian Yang namanya marah Yang namanya marah Kelihatan gak nih Itu membawa musibah Izzahabamu qadiban Fadhana ala nakdiru alaih Dia Nabi Dhunun itu Pergi dalam keadaan marah Dalam keadaan ngambek Apakah dia kira Dia akan gak dipersulit Artinya apa Marah itu mengundang kesulitan Marah itu mengundang musibah Itu gak bisa dilawan Ini Quran Saya pelan-pelan Ini juga terjadi sama saya Saya juga pernah ada episode Marahnya ada Dan Dan musibah Saya juga ada Episode ngambek Dari medan dakwah Ada juga saya Episode ngambek Dari institusi dakwah Ada juga Saya mengakui Dan Dan itu membawa musibah Maka Di bisnis juga gitu Anda ngamuk Anda marah Itu gak nyelesaikan masalah Tapi nih Ustadz Kalau kita gak tegur Gak di begini nih Gak akan beres Dia negur Ngomong baik-baik Saya punya mentor tuh Kalau ngomong Alus Gak marah Nyelekit pak Dan kita tuh jadi sadar Dan hubungan baik Karena ngomongnya sopan Nanyanya baik Tabayunnya oke Saya punya mentor tuh Senyum Senyum Apa Tapi pertanyaannya satu Maaf ya Ren Saya mau nanya Dua Tiga Wah udah Abis pak Dardur Dardur Apakah beliau marah Enggak Apakah beliau mendidik Iya Jadi Saya udah ketemu model Tidak perlu kita Ngamuk-ngamuk Untuk memperbaiki keadaan Karena apa Marah Itu pasti akan mau pada musibah Marah Akan membawa pada Permasalahan lebih besar Dan lebih panjang Musibahnya jangka panjang Dari mana ayatnya Kalau dia gak bertasbih Apa artinya Kalau Nabi Yunus Tidak Menyadari Kemarahannya Kalau Nabi Yunus Tidak Kalau Nabi Yunus Tidak mengakui Kedolimannya Maka jangka panjang Akan ada di perut ikan itu Akan ada di perutnya sihan Si ikan itu Sampai kemudian hari kebangkitan Jadi bisa jadi Kesulitan yang Anda Dapatkan sekarang itu Akibat Kemarahan Anda Yang Anda gak deteksi Jualan sambil marah Jualan sambil mendendam Jualan sambil gak nerima Anda berbisnis Tapi sambil kemudian Anda Mencaci banyak hal Saya begini Gara-gara Dia Saya begini Ini kesalahannya Dia Ini kesalahannya Mitra bisnis saya Ini kesalahan Mertua saya Ini kesalahan Orang tua saya Ini kesalahan Tim saya Salah semua orang Yang bener cuma Anda doang Itu udah jangka panjang Kesulitannya jangka panjang Bukan saya ngomong Quran Kalau kamu marah Apakah kamu akan dibiarkan gampang Ayatnya gitu Kalau kamu marah Apakah kamu akan dibiarkan Tidak dipersulit Sekedar pergi dalam kemarahan Enggak Maka musibah Marah itu luar biasa Dan marah itu teman-teman Bukan segera musibah Dia akan masuk pada namanya Tiga lapis kegelapan Di telan perut ikan Di dalam Di dalam Perut ikan Di dalam lautan Di dalam gelapnya malam Tafsir Tafsir dari Ibnu Kasir Di dalam perut ikan Di dalam lautan Di dalam gelapnya malam Ini marah Marah itu Luar biasa Bisa bikin kita kacau Bisa mengundang keburukan-keburukan terjadi pada diri kita Ya marah Marah atas ketetapan Allah Marah atas sikap-sikap orang Maka kita perlu Namanya Disini adalah Anger Management Oke 10 menit berikutnya Saya sudah 10 menit Saya masuk 10 menit berikutnya Bagaimana kemudian Anger Management-nya Izin ya AC Di studio Rada panas Nah ini jadi Keren kan Sambil syuting Sambil naikin Suhu Ya Masya Allah Lanjut Sejuk biar gak marah Lanjut Yang pertama Gimana Teman-teman Manage Ya Manage Anger Management Ini Memanage si marah ini Yang pertama Apapun kejadian yang bikin kita keseliat Siapa yang mengizinkan Ini dari sudut pandang saya ya Ya Sebagai yang misalnya Ngerasa gitu Misalnya kita ngeliat postingan orang No mention sih Tapi kok menjurus Kita harus lihat Kejadiannya dari siapa Yang menggerakkan jarinya siapa Kejadiannya dari siapa Ketetapannya dari siapa Sudah Ketetapannya dari Allah Dia juga hamba Allah Diizinkan ngepost begitu Pasti ada maksud Sudah Yang kedua Sudah ngeliat begitu Gimana lagi yang kedua Evaluasi diri Ya Evaluasi diri Kenapa ya Dia kok kayak gitu ya Oh mungkin Saya salahnya disini Oh mungkin Salahnya disini Gitu udah evaluasi Ganggu dia Enggak Ini dia Enggak Ini segala macem Enggak Ngamuk ya Nah sudah Kita evaluasi diri Ya mungkin Ini bisa jadi Karena dosa-dosa kita Di masa yang lalu Itu anger management Teman-teman sekalian Yang ketiga Saya langsung cepat aja Nanti kita akan bahas satu-satu nih Kita harus fikirkan dampaknya Fikirkan dampaknya Di posting disindir Kita bisa sindir balik gak Wah ini follower sama Lingkar dekat Wah kita sindir balik aja Tapi untuk apa Mau nyindir di gestori Ah delete aja lagi Untuk apa Kita fikirin dampaknya Kalau beliau tersinggung lagi Gimana Kalau saya yang tersinggung Suatu saat minta maaf Cuma satu arah aja Saya minta Cuma satu arah aja kan Beliau minta maaf Karena kita gak ngapang-ngapain Enak kita Tapi kalau kita nyinggung juga Berarti kita harus minta maaf Maka maafnya di dia Maka jangan memperkerus suasana Kita harus fikirin dampaknya Bapak ibu sekalian Alhamdulillah ya Alhamdulillah saya bersyukur Ini sudah masuk usia-usia Ya dekat-dekat usia 40 lah Ya katanya usia kebijaksanaan Kata orang ya Kata orang Saya lahir 86 Jadi sekarang 37-38 lah ya Saya tuh Sangat-sangat melihat bahwa Hati orang itu bolak-balik Beberapa puluh tahun yang lalu Ada dua orang tengkang Eh begitu di hajian akrab Ada yang tengkar Eh begitu disini Ternyata jadi CS Bikin bis bareng Ada yang bisnis bareng Eh ternyata tengkar Hantam-hantaman di sosial media Jadi menurut saya tuh Hati manusia ini itu Gak selama-lamanya loh Jadi kalau temen marah Atas kejadian tertentu Temen-temen marah Atas sikap orang tertentu Bukan berarti dia akan terus-menerus menjengkelkan Bisa jadi dia akan terus-menerus menyenangkan Maka kalau anda nahan marah Anda memilih sabar Gitu ya Anda masih bisa punya potensi Berteman lagi dengan dia kan gitu Berbeda kalau anda marah balik Gitu loh Ya Ada diskusi politik yang bagus itu Kalimatnya itu ketika Dalam politik ini Kita harus Selalu membuka ruang rekonsiliasi Lucu juga sih Tapi Selalu membuka ruang untuk pemaafan Harus ada ruang untuk kembali Dan harus ada ruang untuk kembali bersama Ada ruang untuk berdamai Itu keren juga Anda lihat politik sekarang Ini waktu saya ngomong ada tiga capres ya Saya gak nyindir Atau saya milih capres yang mana Tapi semuanya unik-unik Pasangan satu Yaitu dua arus pemahaman Islam Yang konon Punya warna Tapi kemudian bisa menyatu Pasangan dua Ya dulu Secara tren Dua kekuatan ini head to head Di pemilihan lalu Pasangan tiga Ya sekarang rasanya Seperti rasa-rasa oposisi Tapi sebetulnya partai pendukung Yang dulu kemudian romantis Membersamai Whatever Jadi teman-teman sekalian Fikirkan dampaknya Fikirkan dampaknya Itu anger management Anda harus fikirkan Kalau ini keluar seperti apa Karena kalimat yang keluar Teman-teman sekalian Itu gak bisa kembali Makanya saya Tahanin Anger management itu kejadian dari siapa Evolusi diri Lalu fikirkan dampaknya Anda udah nyakitin perasaan orang Dia tersinggung Kenapa sih dia gak mau temenan lagi sama saya Ya wajar lah Ya Anda usil Saya ngalamin teman-teman sekalian Saya ini usil loh ya Mungkin kalau anda tahu di Youtube Saya di Facebook usil Ya suka Nge-posting-posting Nyindir orang gitu Jadi kalau misalnya Tiba-tiba ada orang yang gak suka sama saya Ah si Randy gini 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 Ya saya akhirnya jadi ngerti gitu Saya dulunya usil Makanya sekarang kalau anda lihat Postingan-postingan saya itu Yaudah kerjaan Counseling gitu-gitu Jadi kalau ada curat-curat pribadi Saya gak mau lah Walaupun Ya Mau nyindir saya silahkan Tapi kemudian Kalau saya nyindir balik Saya gak mau Karena saya berpikir dampak Ya Dampak itu Orang gak bisa lupa Kamu jangan ngomong ketika Kamu nyindir orang terus Eh kamu kok baperan sih Lo ente ini gimana Ente nyakitin perasaan orang terus Kamu gak terima orang tersakit itu gimana Hati-hati nih ngomong Kamu kok baperan sih Gitu aja baper Ngehinanya luar biasa Ngedampratnya luar biasa Nah ini Anger management Maka dimanage kawan-kawan sekalian Karena marah yang gak dimanage Satu Kata-katanya nanti keluar Macem-macem Ini kalau gagal Saya langsung aja Ini kalau anda fail Apa yang biasanya kalau fail Fail Output kata-kata yang keluar Ini outputnya Negatif Ini output nih Bisa ada kalimat binatang Dan seterusnya Dan ketika kayu Ketika palu Menancap pada sebuah kayu You cannot fix it Kamu cabut Bolong Gelas yang ngertak Kamu tambal-tambal Kamu tuangin air Udah broken heart Kayak apa Kamu mau gimana-gimana juga Nah ini output Yang kedua apa Ini terkait sama kanal Orang yang marah Kadang kanalnya gak jelas Mentor saya Kalau saya Bikin problem Dia panggil Ren gimana Digit Kalau dia ada yang Sesuatu sama saya Dia mau tabayun Kanalnya jelas Dia panggil Tetap muka Dan begitulah kita sukanya Orang yang marahnya Tidak terkendali Yang harusnya bisa tabayun Dia posting di sosmed Ya syukur-syukur Kalau misalnya gak mention Yang repotnya Banyak juga yang mention Jadi lucu Yang harusnya di sosmed Beda sama Nahi Mungkar Kalau anda cerita Tentang sebuah kasus Dimana itu kemudian Harus jadi warning Untuk semuanya Itu silahkan Tapi kemudian Kalau your personality problem Lalu kemudian Anda post di Lini masa Yang sebetulnya Itu bukan untuk Konsumsi orang banyak Bukan juga syiar Bukan juga ngingetin orang Dan seterusnya Yang ada juga nyendir orang lain Itu kan Satu Anda akan bikin luka Kedua Anda juga akan menurunkan Derajat anda Apakah waktu Ngebluff-ngebluff Di sosial media Itu orang kemudian Gak kasian Kan juga kasian Nah ini yang Yang sebetulnya Kita harus Kita harus pahami Kenapa saya bawain Topik anger management ini Karena kebanyakan kita Gagal di masalah Kanalisasi marah ini Ini kanalnya Jadi negatif Kalau gak suka Sama management Kalau anda gak suka Sama management Anda kumpulin Anda brief Ruang meeting Brief Itu kanal Anda gak suka Sama supplier Panggil supplier Brief Jangan kemudian Diposting Dijelekin Supplier segala macem Itu bagi orang yang lain Saya ada tuh Kawan yang begitu Masalah sama ini Posting Masalah sama finder Yang diposting Ada berapa pekerjaan Saya gak mau Saya gak mau Bukan karena gimana-gimana Saya ngeliat Saya berarti bisa digituin juga Gitu loh Nah akhir-akhir orang jadi ngukur Dan teman-teman sekalian Masalah output Masalah kanal Dan terakhir ini Masalah Kejernihan Orang yang marah Gak akan bisa Jernih Mentor saya tuh Sebanyak Gimanapun Tekanannya Beliau tuh Ya kita doakan saja Ya gak apa-apa sih Insyaallah Tenang Sejuk Gitu loh Jadi kalau misalnya Teman-teman Marah Teman-teman akan Kehilangan kejernihan Kalau teman-teman Kehilangan kejernihan Teman-teman gak bisa Ngeliat solusi Dan belajar dari Kisah Nabi Yunus Ketika dia mengatakan Ini kuntu minadzolimin Aku yang salah Ini Subhanak Maha suci Allah La ilaha ila anta Maka solusinya Akan datang dengan sendirinya Waktu saya Sudah mau habis Kawan-kawan sekalian Jadi Saya lebih pada Sayangi dirimu Sayangi diri kita Saya juga banyak kekurangannya Kawan-kawan juga Yang sekarang Ada dalam posisi marah Marah sama mantan pasangan Marah sama pasangannya Marah sama keadaan Marah sama mitra bisnis Itu Gak bermanfaat sama sekali Marah diperlakukan Tidak adil lah Inilah segala macam Itu tidak menolong sama sekali Yang harus kita lihat Gimana diri kita Anda marah sama karyawan Dulu saya besarkan ini karyawan Sekarang bikin bisnis baru Misalnya gitu Karyawan Anda juga bisa ngomong Dulu saya di eksploitasi sama Anda Sekarang saya akan bisnis baru Jadi jangan ngerasa Jangan ngerasa jadi si paling korban Jangan ngerasa menjadi si paling terzalimi Jangan apa-apa kita marah Jangan apa-apa kita impulsif Jangan apa-apa kita kemudian temperamen Kita jaga diri kita Positif terus Meletup boleh Manage Marah Seret Manusiawi Manage Yang gak gagal itu Kalau kita gagal memanage Selamat memanage Anger Management Saya Mengajak kawan-kawan Untuk gabung ke Rova'a Community Jadi saya suka berbagi Insight Business via voice note Di grup WA langsung Silahkan Klik description di bawah ini Dan juga support Masjid Al-Fat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati